Intro Saroja Camilan tradisional khas Sunda ini Biasanya disajikan pada waktu tertentu Saat jamuan hajatan pernikahan Atau hari raya idul fitri Dulu, Saroja Hanya dibuat polos tanpa campuran Rasa dan topping Kini, ia hadir dengan rupa dan rasa Yang berbeda Vita Widya Pelaku usaha di Ciamis, tepatnya Jalan Jendal Sudirman Yang mulai merintis usaha Saroja varian rasa ini Sejak 4 tahun lalu Sebagai bahan adonan Perempuan berusia 36 tahun ini Menyiapkan tepung beras Tepung tapioca, telur Ketumbar, cikur Dan bawang putih sebagai bahan dasar Sedangkan untuk toppingnya Ada kacang tanah, kacang hijau Cabai merah dan udang rebon Bahan-bahan ini Kemudian dicampurkan dan ditambahkan air putih secukupnya Adonan Saroja rasa kacang pedas ini Siap digoreng Cara menggorengnya pun terbilang unik dan tidak mudah Pasalnya, harus menggunakan cetakan berbentuk bunga Saroja Setelah dicilupkan pada adonan Cetakan Saroja pun digoreng dalam wajan panas Saat mulai mengembang, alat cetak pun digoyangkan agar Saroja terlepas dari cetakan Saroja inovasi ini terdiri dari 5 topping rasa Di antaranya, kacang pedas, kacang hijau, cabai rawit, dan udang rebon Cara pengemasannya pun dibuat aman dan semenarik mungkin Agar bentuknya tidak hancur saat pengiriman keluar kota Dalam sehari, Vita bersama pekerjanya mampu memproduksi 50 pak Yang masing-masing berisi 16 Saroja Meski tanpa bahan pengawet, Saroja ini mampu bertahan hingga 1,5 bulan Di Banro 25.000 rupiah per pak Saroja varian rasa ini sudah dipasarkan ke Jakarta Bandung, Semarang, Yogyakarta, bahkan ke Amerika Yang membedakan Saroja zaman dulu dengan zaman sekarang Itu dari taste, dari rasa, dari keunikan Lalu kan molos, sekarang kita tambahin topping Toppingnya itu, Saroja Teteh baru mengeluarkan 5 rasa Mungkin 5 rasa yang hasil, 5 rasa yang manis Dan sekarang Saroja Teteh juga mengeluarkan saru-saru mini, Saroja mini Itu karena banyak pelanggan yang menginginkan 1 kali makan Camilan tradisional ini merupakan hasil pengembangan dan pelatihan dari peguibuan UMKM Ciamis Diharapkan, pembinaan UMKM Ciamis semakin ditingkatkan pemerintah Sebagai upaya mempromosikan makanan tradisional Agar dikenal masyarakat luas dan menggerakkan roda ekonomi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!